kalau aku kasih nutella layer ini gratis kamu mau ambil apa enggak enggak kak gak mau kak beli aja ini udah di rusting aja guys welcome back to my channel jadi kali ini ada pertarungan yang seru banget nih antara betersweet nazwa dengan pembeli jadi kita tahu sendiri untuk isi betersweet nazwa itu ya yang endorse itu banyak banget orang-orang ternama influencer semua ya semua orang kayaknya ya yang jumlah followersnya dengan jumlah mm-nya dan terkenal dia tidak kulit dengan coklat tetapi ada pembeli yang dimana kok kayak gini sih coklatnya segini sih dikit banget menarik kan oke ini lagi viral banget dan ini menurut gue asik kalian harus nonton film fullnya asik banget buat diikutin gitu ceritanya oke buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini jangan lupa guys di klik tombol subscribe ketika kalian klik tombol subscribe kalian bisa ngikutin giveaway dan kalian mensupport channel ini untuk upload setiap hari ingin mau ikutan giveaway inginnya di bawah langsung aja kita mulai video let's go video pertama kita kenal betersweet nazwa yang terkenal dengan coklatnya yang sangat banyak kita lihat video ini ya sebanyak ini ya coklatnya kalau kamu mau pas banget dong soalnya hari ini aku lagi bikin bagi-bagi nutella layer gratis beneran nutella layer yang aku bikin ini dari coklat nutella asli aku kasih buat kamu gratis kalau kamu mau langsung join live aku sekarang ya dan ada pembeli nih yang tertarik dengan video ini kita lihat ya setembus di 7,3 m ini akun tiktoknya dari tris beauty ya dan tembus 7,3 juta penonton temen-temen nah ini dia videonya beli aja kering anjir betersweet nazwa nya kak gak ngotak cek oke kita coba dia nulis apa nih disini disini dia nulis oh tag betersweet nazwa betersweet by nazwa ya beli aja bus buruk apalagi yang gratis pembohongan publik cukup pertama dan terakhir oke jadi so disini pembeli ini agak kecewa karena emang harga betersweet itu sangat mahal ya sangat mahal guys gila udah spill sedikit harganya tuh kalau gak salah 250 ribu hmm mahal banget ya ya udah seharga beli hp sih ya nambah 750 lagi dapat hp itu iya 250 ribu ya gila ya mahal banget anjir 50 ribu oke lah tapi ini mahal banget aja coba kita lihat ya kuenya gak bagus apalagi yang gratis kuenya jadi kue tayi nih keras banget tuh gak aduh yang ngirim kok gak ngotak coklat semua nih juga gak ngotak nih kurang asem ini orang hmm udah 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 cukup pertama dan terakhir kalinya beli disini gak rekomen oke guys di mahal mahal 200 ribuan belinya atau berapa itu bermacam-macam kemarin belinya nyampe di rumah aduh gak ada yang mau makan oke oh tuh dipijak-pijak nih dibuang di tong sampah oke ini ini apa nih incur-incur kayak gitu jamur jadi sekeras ini dan kalo di komen sih brownies amanda ter the best mending kok jadi aduh brownies ya brownies amanda enak brownies amanda malah banyak korban dessert ini mungkin gak bisa kirim luar kota tapi dipaksanya oh oh hmm mungkin coklat kalo dilipi kiriman keras ya ya juga ya dia paksa ya ya juga sih bener juga sih dan video kedua disini ya aku gak ada sama sekali niat buat nge-video ini waktu dipanasin karena kan oke dia kita dengerin omongan dia dulu deh pikiran aku oh pasti ini enak sesuai ini di video 250 ribu anjir video ownernya adminnya gitu ya kan ya tapi nol lah langsung aku buang di tong sampah aku belinya karena aku tau banyak komplain review tapi di gak ditanggapin sama sekali makanya gak ada artinya waduh tuh ada bonus-bonus gitu kan jadi totalnya itu ada 7 7 biters seperti ini tapi 1 sendok udah buang tong sampah karena gak sesuai 220 ribu kalo gua dikos itu bisa makan berapa hari kasih pandang 10 ribu sekali makan ya 2 kali makan 20 ribu ya mungkin so buat betterness with Nazwa mungkin ya gak ada artinya lah ya ya selaku kan dia beli iphone ya untuk giveaway ya coba kita lihat ya siap siap jam 12 siang ini THR iPhone 14 Pro di dalam dessert box favorit kamu siap dibagiin siapa siap dibagiin iphone ya 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 keuntungannya kan buat disini loh kak buat iphone loh gak pengertian makanya coklatnya didikitin loh kak ah gimana sih tapi sayang banget dibuang kak terus next yodah ini aku spill dm yang itu oh dia di chat sama bettersweet Nazwa ya ini ya videonya halo kak dibantu cek dm ya oke di dm yodah ini aku spill dm yang itu gimana gak di dm sih 7,3 bos viewersnya oke kita coba baca halo kak sebelumnya kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan yang kamu oleh nene nomor whatsapp ya intinya bantu follow tim kami prehalal kendalaan kakaknya ya kak oke chat disini aja sama aja WA aku atau disini oh chat disini aja pinter biar kagak ditelepon telepon oke jadi dia gak mau ngasih nomor WA ya tuh yang punya kuenya itu si bitter 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 Najwa lo terus disini berkenan kami membantu melalui whatsapp bagaimana kak mohon maaf biar apa memang itu admin aduh tertutup lagi tulisannya sama ini aduh gak kebaca guys bagaimana tetep gak kebaca udah kuenya semua gak ada yang 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 mau makan temen aku aja aku tawarin gak mau makan gua juga gak mau sih sekerasi itu baik kak tidak apa-apa kak karena banyak aku liat review diajukan pengembalian gak di ACC di respon jadi gimana ih oke iyalah kalau barang ya kalau benda oke lah kalau makanan di review udah jadi apa tuh pulang pergi udah itu tak apa lah tuh yang centeng biru ya kan next tapi aku gak mood lagi udah ikhlasin duitnya soalnya kemaren aku dari pengendaraan terus karena tau paket mau sampe besoknya aku pulang karena pengen banget makan betersweet nazwa ya intinya kecewa cekik bla 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 ya kami mohon maaf sekali ya kak atas ini bertanggung jawab untuk review uang kakak jika kakak berkenan kami akan proses untuk review dana sebagai bertanggung jawab kami gak min oh disini udah nolak ya udah nolak ya nolak secara wah ditolak kalau gua sih terima sih 230 ya terus outit 250 ribu enggak ini normal aja sih ini normal aja sih normal normal selamat berbuka enjir terus liat aja mereka selalu follow akun-akun yang viral produknya karena mengecewakan lagi konsumen gua penas ini pas barangnya sampe yaudah ini aku sepi oke jadi disini dia gak mau ngasih whatsapp terus masih uangnya pun gak mau dibalikin udah gitu aja selesai ya kalau aku kasih nutella layer ini gratis kamu mau ambil apa enggak enggak kak gak mau kak beli aja ini udah di rusting aja enggak mau kak aduh udah kebuang kaget gua berita 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 250 lah itu kak nuh kak gimana ini kak belinya banyak 200 ribuan lebih nuh cuma 1 sendok dimakan nyobain rasanya coklatnya dikit banget tau kak boong kak menteng-menteng udah laku bahannya dikurangin kak aduh enggak ada yang makan ini kak enggak ada yang mau buang deh sayang banget oke terus kita masuk ke akun tiktoknya betersweet nazwa ya terus di beternit nazwa buat video kayak gini nih ini tembus juga 4,5 juta penonton videonya kayak gini guys kalau jualan minimal yang jujur betersweet sekarang kalau kasih coklat di pinggiran doang aku minta maaf ya aku minta maaf karena aku buat video tiktok yang lagi bikin dessert tapi mungkin gak sesuai sama porsi yang kamu dapet kalau order aku minta maaf juga karena video itu ngebuat kamu kecewa karena kalian berharap bakalan dapet porsi saus coklat yang sama kayak di video kamu mau kan maafin aku aku gak bermaksud bohongin kamu sama sekali dengan video yang aku buat alasan utama aku gak ngejual sesuai sama yang di video adalah karena yang aku jual porsinya itu udah pas banget kalau yang di video itu pasti bakalan kemanisan dan jadinya kamu gak akan bisa nikmatin semua yang aku kasih ke kamu itu porsi yang sudah aku hit kita tertarik dengan video kamu karena coklatnya banyak tetapi kamu buat sedikit pas udah di pengiriman ah gimana sih kamu buat video sebanyak itu kalau udah tau coklatnya terlalu manis ya tinggal cari ide lah tapi ini gimana guys inilah korban iklan sih akhirnya ini ngaku sih berarti coklatnya emang dia kasih di pinggir-pinggir aja emang gak banyak hitung biar pas dan gak kemanisan ataupun berlebihan percaya deh semoga kamu bisa paham dan menerima maaf aku ini ya sekali lagi aku minta maaf kalau video-video aku bikin kamu kecewa karena bikin kamu berharap bakalan dapetin coklat yang sama maafin aku kalau jual panik sih panik sih panik sih panik sih ini real sih panik sih sampe buat FT kayak gini dan ngaku coklatnya dikit dengan alesan yang menurut gue cukup klasik sih ya takut kemanisan gitu gak emang korban iklan yang ini eh terus ada klarifikasi klarifikasi gua nemu video klarifikasi guys ini banyak banget klarifikasinya kita bisa denger klarifikasi dari Bettersweet Nazwa ya coba gue ternukerin ya buat yang tetap ingin ngehujat tolong difikirkan karena ini semua juga lagi kami cari kevalitannya kita masih kita lawyer kita juga masih ngecari semua tentang ini sampe ada bukti yang valid mendingan jangan ikut-ikutan menurut aku iiii gitu buat yang komplain silahkan komplain ke customer service pasti langsung di follow up minimal 1x24 jam tuh kalian pasti di follow up karena ini kan lagi lebaran ya pegawai aku juga semuanya pada masih libur kalo kalian mau tau dari hari kedua lebaran tuh pegawai aku tuh sampe masuk semua gara-gara case ini gitu loh sampe kayak mereka tuh sampe malem di kantor padahal harusnya tuh mereka mereka kumpul sama keluarganya menikmati hari lebaran gitu dan buat yang bilang drama stop ya please stop gak usah gak usah tambah nyakitin hati perasaan orang please jangan-jangan kalian juga di cek juga itu akunnya akun-akun bodong semua jadi please banget yang bilang alsan yang bilang drama udah cukup sampe disini ya guys oke makasih ya guys bye-bye assalamualaikum insyaallah aku sabar makasih buat yang tetap ini ini sebenernya drama sih ya salah sendiri sih karena emang satu hal kalo jualan produk ketika gak sesuai sama apa yang di video sama aslinya ya ini gini jadi sebenernya banyak banget yang hujat ya mana sih emang better speed mahal sih wajar sih ya dan wajar juga banyak yang hujat karena dia udah punya nama dan barangnya itu tidak sesuai sama yang di video gitu tau gua sih dulu emang tapi sekarang kan makin rame dan untuk untuk apa pelanggannya yang apa karyawannya yang pulangnya sampe sampe lebaran gitu ya salah sendiri sih memanage itu kan urusan dia ya kok jadi mikirin kita urusan dia itu sampe 2 hari lebaran gak pulang ya urusan dia gitu ya harusnya dia putih stok segini udah mikirin karyawannya sekian kan harus libur kapan itu udah terpikir dong nah adalah gua gak mau komen banyak kayak gini next kita baru berbicara sekarang karena kita mencari bukti yang valid bukti yang valid dulu siapa sih dalang dibalik ini semua sebetulnya pencetusnya itu adalah satu pihak tapi banyak sekali pihak-pihak yang akhirnya menunggangi menjadikan ini momen untuk membuat video dan akhirnya viral jadi sebetulnya semua yang menurut plan itu sudah kita follow up dengan baik oke kita punya customer service berapa orang nana empat ya kita punya customer service empat orang menurut gua bukan menunggangin sih kayak lebih gara-gara ada satu yang se-pick up yang lain akhirnya pick up berarti se-pick up semua karena intinya harus ada kayak apa ya MS glow sih ini kejadian MS glow ya dulu karena ada satu orang yang viral kalau memakai ini malah mukanya tambah hancur jadi akhirnya banyak yang berani speak up kalau MS glow ini yang menjelek gitu karena kan jarang banget orang yang berani speak up tentang produk ternama sekarang ini gitu better street nazwa ya kita udah mau follow up dengan baik bahkan bahkan dari mereka itu banyak yang udah kita refund kita ajak bicara baik-baik ya tapi mungkin memang aku juga nggak tahu kenapa sih sebetulnya kita tuh nggak ada pengen ribut sama pihak manapun gitu loh kita nggak ada pengen ribut sama pihak manapun kita mau semuanya baik-baik aja semua orang maunya kayak gitu kok kayak yang komen sama semua gitu puluhan account bahkan banyak account tuh komennya tuh sama semua nah jadi ya kita menilai memang memang ada sesuatu yang kurang baik betul ya ada sesuatu yang kurang baik gitu karena kita selalu memfollow up aku ngomong sekali lagi ya brand nggak ada yang sempurna brand apapun brand mobil pun pernah launching satu mobil ditarik lagi dari pedaran kan karena memang ada yang miss gitu ada yang salah apalagi brand cuma sekecil bittersweet gitu loh nah kita juga tenaganya tenaga manusia semua dan mungkin human error ya pasti ada tapi kita tuh sangat bertanggung jawab sebagai brand kita langsung memfollow up langsung kita ngomong gitu loh kita hubungi customer-nya gitu dan lain-lain service buat memang komplain sebetulnya ya makanya aku sangat menyayangkan buat orang-orang yang memang komplainnya itu di membuat video tiktok gitu bingung gitu sebetulnya tujuannya apa padahal ke customer iya komplain video tiktok biar orang semua pada tahu itu udah resiko sih itu udah udah harus dipikirin ke depannya sih harusnya itu udah udah tahu dong dia kenapa kita sebagai pembeli buat video tiktok ya kita pengen ngerasain gitu kita tuh pengen kalau barang lo bagus kita bakal buat video wah rasanya enak gitu review jujur tanpa perlu dibayar ya tapi kalau emang kalau menerima komplain dari video tiktok berarti ada kesalahan dong ya harusnya harus diterima dong kalau malah protes kenapa dengan kamu jangan diprotes seturan ya tetap didukung gitu service aja pasti di follow up dengan baik gitu gitu evaluasi pasti kita lakukan kita juga enggak enggak bukan bukan band yang ngerima masukan salah satu contoh evaluasi apa tak box bro box iya salah satu contoh evaluasi adalah box bro box kita kita sangat box yang memang keunggulan packaging yang memang aman gitu loh buat dikirim-kirim ada segelnya ada apa tadinya kan box bro box itu kotak ya kotak kayak gitu nah sekarang kita ganti gitu banyak laporan yang pecah itu akhirnya diganti karena dulu tuh banyak laporan yang pecah banyak laporan yang bro box tuh boxnya pecah dan lain-lain akhirnya kita ganti yang ini gitu loh kita ganti bukan enggak kita ganti jujur ya aku sedih banget aku sangat tersinggung sekali sampai ada host aku live itu sampai pada komennya tuh maaf banget ya alat kelamin apa itu udah gak memanusiakan manusia menurut aku itu udah aku tahu persis itu bukan customer bittersweet dan setelah kita cek memang yang pada komen-komen begitu tuh bukan belum pernah belum pernah beli bittersweet dan juga akun-akun bodong gitu loh aku kayak astagfirullahaladzim gitu kayak kok sampai sebegitunya gitu jahatnya sampai host aku di bully separah itu gitu aku tidak ikutan ya sebetulnya kita tuh udah tahu aku tidak ikutan kita udah tahu banget awalnya ini perbuatan siapa kita udah tahu buzzer ya mungkin buzzer ini ada klarifikasi lagi yang video ini kayaknya deh kayaknya ngarah ke video ini guys video dari ini ya tribute tadi ya karena dia ada postingan nih nanti dibalas sama dia oke itu coba dengerin lagi video klarifikasi kedua tak down videonya kak sambil kami cari chat kakak untuk produk yang pecah di varian browbox cheese velvet dan browbox belgium ya kak sebetulnya kalo pecah itu adalah pengirimannya kita juga sebagai brand kita gak ngerti kalo pengiriman itu kan udah pihak GNT dan aku yakin brand-brand lain pun pasti banyak barang-barang yang tadi kalo di video pertama kayaknya bukan masalah pecah deh masalah lebih kerasa dan coklatnya dikit ya rasa gak enak coklatnya dikit membuat rasa tersebut tidak enak pecah akhirnya diganti sama brandnya dan kita pun ngeganti kalo barang pecah gitu kebanyakan terus tulis dia nulis seperti ini nanti aku bakal buat videonya mungkin ya screen record ya semuanya screen record ya semuanya udah siap screen record oke bilangin aja ke ke alas sebagai owner kirimin aku hadiah nanti aku tag down pemerasan lain buat video klarifikasi eh tapi mimpi kalian mana mungkin jadi dia meminta imbalan dan menurut aku ini adalah suatu pemerasan mungkin ini shout outnya brand owner yang ada di Indonesia saat ini menurut aku kita sebagai brand kita gak punya perlindungan apa-apa sama sekali kita bener-bener tidak dilindungi oleh apa-apa kita menerima komplek malah tuh kita perbaiki gitu cuman di tempat yang tepat gitu loh dan ini kalo ini sekarang ini ditunggangi ini tuh ditunggangi udah udah gak masuk akal bilang ngasak kompleknya di chat aja ya harus siap di FT dong apalagi jualan di tiktoknya apalagi fitur tiktok ada video bukan kayak di aplikasi shopee lazada tokopedia ya kalo itu di chat aja sih wajar gitu kan ya kita gak bisa buat video gitu kan kalo bahwa brand ini jadi kalo di tiktok ya itu kelebihannya anda siap dihujat dengan apa yang tidak sesuai dengan video anda kue muntah maaf ya ini ya ini maaf banget sebelumnya aku ngomong ini udah gak pantas banget sebetulnya diomongin dan ini bikin aku sakit hati banget kayak komplain itu normal komplain itu sangat normal tapi kalo udah di titik ini nih udah gak normal banget kue muntah anjing kue tai terus menyebut alat kelamin gitu ini gua dukung itu udah kayak gak manusiawi menurut aku ini gua dukung dia sekarang kalo kayak gini gua dukung anda betul dan ini semua kayaknya bakal di ini bakal kita cek aja gak apa-apa banget untuk untuk apa untuk untuk komplain tuh gak masalah banget gak masalah sekali lagi aku tegasin gak masalah bukan anti kritik bukan membela diri bukan apa cuma tuh semua ada tempatnya kita akan follow up dengan baik gitu sabar kak Allah makasih sayang makasih untuk komplain tuh gak masalah banget gak masalah nah dan video ini diklarifikasi lagi ya di video kedua yang tadi kita bahas ya yang kuehnya kayak gini ini dibahas nih dibahas nih gimana sih kok semua orang bilang aku minta hadiah aduh minta imbalan pemerasan sampe bawa pengacara atau jalur hukum mana ada orang aku punya wujudnya semua WA juga gak ada itu kan WA ini kalian bisa dengerin ya suaranya gabung-gabung ini yang buat video aneh banget tapi kalian dengerin aja ya gua gak komen karena suaranya udah nabrak-nabrak nih ini orang aku gak ada WA karena gak aku kasih kan WA aku seorang yang penting doang gimana sih di tiktoknya DM-nya di tiktok juga aku gak mau ngarepin dana dikembalikan kak cukup klarifikasi aja kak itu nah abis itu mereka klarifikasi serius abis DM gitu balasan aku klarifikasi langsung orang itu aku gak minta hadiah wih kampret ini sampe live tadi bilang orang minta hadiah ya butang apa hadiah ya kampret hmm memang dasarlah netizen ini ada aja yang salah ada yang benar eh begitulah eh jangan ngetek ngetek lagi ya nanti ngetek ngetek jangan ngetek ngetek intinya kayaknya bukan si dia sih ya jadi intinya ada akun lain yang bermasalah tapi untuk kompen ini belum dibahas sama better Subnazwa ini lebih kerasa ya tapi udah dibalas dengan FT yang tadi ini lebih kayak ada yang nunggangin sih yang terakhir ya kayak malah diperas bos minta iphone minta hadiah mau ngapus FT cuma video yang viral tau gue video kakak ini karena 7,3 ya intinya koreksia aja sih ya percuma kalau punya kamu kuat packingnya tapi rasanya tidak enak ya ya pentingin rasa untuk packing juga sih apalagi boleh dikirim jauh-jauh ya itu udah resiko dia harus mikirin berapa harganya biaya packingnya berapa kita gak pusing-pusing kita menikmati aja rasanya kalau menurut gue sih gak salah kakak ini nge-review ya kalau main dia buang juga gak salah karena dia beli dan dia ngerasain hak dia gitu dan untuk menghapus video tiktok tadi disuruh hapus ya jangan sih ini kan menurut pembelajaran kita juga ya ya udah guys gimana guys menurut kalian pendukung better sweet nazwa atau bolu amanda enggak gimana guys kalian dibawah udah videonya cukup sampai sini aja guys inilah perperangan antara better sweet dengan netizen dengan pembeli lah ya ya udah guys videonya cukup sampai sini aja dan disini gue setiap nge-reaction gak pernah namanya pake script jadi apa yang gue omongin ya langsung aja apa yang gue omongin langsung gue sampein udah videonya cukup sampai disini aja disini gue valid sampai jumpa di video viral see you guys bye bye cuh okay guys subscribe channel MKR Project jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project subscribe channel FKR Project hi guys jangan lupa untuk subscribe FKR Project jangan lupa subscribe channel FKR Project jangan lupa subscribe